Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel mesin catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi, Bang Ke. Untuk video hari ini, saya akan menyuguhkan sebuah partai dengan serangan yang sangat cantik. Mari kita simak partai antara Lev Milman melawan Joseph Feng. Pertarungan ini, terjadi pada tanggal 26 bulan 3, 2005, di Connecticut, sebuah negara bagian dari Amerika Serikat. Tak usah banyak congcing, langsung saja kita mulai. Milman sebagai putih, mempunyai kewajiban melangkah terlebih dahulu, dan dia memilih menggelontorkan pion ke E4. Feng membalas, pion C5. Lalu pion D4, pion D5, kuda C3. Pion tewak pion. Kuda tewak balik. Dan gajah maju mengintimidasi kuda. Kini kita memasuki formasi, pertahanan karokan, variasi modern. Kemudian putih menarik kuda, berbalik menekan gajah. Gajah mundur. Pion maju dua langkah. Pion H6 hitam mainkan. Kuda F3. Kuda D7. Pion serang gajah. Gajah nyeruput ke dalam. Setelah gajah serang gajah. Gajah gebuk gajah. Dan menteri gebuk balik. Kedua belah pihak, bermain dengan langkah-langkah buku yang standar. Hitam melanjutkan pion E6. Putih gajah F4. Gajah serang raja. Skak. Pion menghalangi. Dan ini, memberi sedikit kelemahan buat putih, di sayap menteri. Setelah berhasil merusak sedikit sayap menteri, hitam menarik gajah ke E7. Putih memutuskan rokade panjang. Lalu kuda F6. Raja mingser ke B1. Sebuah langkah profilaksis, yang sangat diperlukan jika kita melakukan rokade ke sayap menteri. Hitam menyusul memarkirkan raja berlawanan arah. Yang akan membuat permainan, menjadi lebih menarik. Kuda jamping ke tengah memulai provokasi. Dibalas dengan langkah yang tidak kalah agresif. Pion maju menatang pion. Di posisi ini, kedua pemain masih malu-malu untuk memulai pertempuran. Lalu menteri mingser ke F3. Membidik pion B7. Menteri turun tangan melindungi bawahannya. Dan putih baru memulai pertempuran sesungguhnya, dengan menghantam kuda pakai kuda. Setelah kuda membalas, pion maju menyerang pion. Pion ambil pion. Mencegah pion lawan terus melaju menekan gajah. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, hal ini berarti, membuat pion meninggalkan penjagaan pada petak F5 yang akhirnya diduduki oleh kuda. Gajah kabur dari tekanan kuda. Benteng cocol pion sekalian menyerang kuda. Dan tiba-tiba saja, ini membuat perwira-perwira putih menjadi sangat aktif, siap untuk membombardir pertahanan Raja Hitam. Lalu Menteri Mingser ke E6 membidik Benteng. Dibalas dengan langkah yang bertujuan untuk melemahkan pertahanan Raja, Gajah menghantam pion, menjadi martir misi bunuh diri. Jika hitam menerima pengorbanan putih, Benteng akan menyerang menteri, dan jika menteri mundur mempertahankan kuda, Benteng akan gebuk gajah. Kuda gebuk balik, Menteri gebuk Raja skak. Setelah kuda terpaksa menghalangi, Menteri Cocol kuda kembali skak, sesudah Raja menghindar ke H7. Menteri memburu ke G7, skak mat. Membaca hal itu, Hitam memilih menyerang menteri dengan kuda. Menteri menghindar ke E4. Kuda membuka keran peraduan antar sesama menteri. Menteri balik ke F3. Kuda mengikuti. Menteri kembali ke E4. Kuda juga kembali ke C6. Dan menteri akhirnya mingser ke G4. Dan ini berarti, menteri meninggalkan penjagaan pada Benteng. Yang akhirnya, menteri mengambil dengan senang hati, tanpa menaruh curiga, kalau ini adalah sebuah jebakan Batman yang sangat berbahaya. Kemudian gajah hantam gajah. Menteri hantam raja, skak. Raja lari ke pojok. Setelah kuda menyerang menteri, kuda berbalik menyerang raja. Kalau gajah nekat mengambil kuda, gajah mengambil balik open skak. Gajah terpaksa menutup. Gajah terpaksa menutup. Menteri makan. Menteri mundur. Pion makan. Pion serang menteri dan gajah. Sesudah menteri mundur. Dan Benteng maju, menteri nyempil di H8, skakmat. Oleh sebab itu, raja pergi menghindar ke H7. Di posisi ini, Lev Milman akan membuat skakmat dalam 3 kali geberakan. Apakah kalian tahu langkah pertama yang akan Milman ambil? Saya akan memberi kalian waktu untuk berpikir, menemukan langkah ajaib itu. Apakah kalian sudah menemukannya? Ya, langkah super fantastis itu adalah menyerang raja dengan menteri, sembari mengorbankan diri. Sebab, setelah pion makan, pion membalas double skak, raja sikat gajah, benteng sikat raja, skakmat. Demikianlah permainan dengan serangan yang sangat indah dari pecatur asal Amerika Serikat, Lev Milman. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.